Jangan duduk, kausi-kausi Oke, kalian fokus ke depan dulu Atau nafasnya senyaman mungkin dan serileks mungkin Dan apapun yang kalian rasakan ketika mendengar resonansi suara di sekitaran telinga kalian Telinga kiri dan telinga kanan Buat diri kalian menjadi semakin nyaman, semakin rileks dan lebih tenang Dan biarkan akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kalian Akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kalian Dan ceritakan dengan sejudi-judi Satu, dua, dan tiga Bawzi, benar apal lo selalu suka apa yang Bawzan suka? Iya, saya selalu suka apa yang Bawzan suka Begitu juga sebagainya Kalau Bawzan? Iya, Mas, saya lebih ngerasa gak mau kalah sama Bawzi Jadi, kalau Bawzi suka sama satu hal Saya juga pasti bisa lebih dari dia Oh, kalau malah lebih gitu ya Nah, persaingan nih Kalau Bawzi, gimana nih? Lo soal cewek gimana? Sejak SMV, kita suka selalu sama cewek sama Sering banget kita bantuan gak berapa cewek Gitu? Kalau Bawzan, gitu gak? Gak tentu, Mas Kadang saya yang dapet, kadang si Bawzi yang dapet Kalau dapet, siapa? Ya, kadang Bawzi, kadang saya Ya, atau gak kita tukeran Ah, tukeran? Itu gimana Bawzan tukeran? Kalau saya udah bosen sama cewek saya Biasanya saya ajak Bawzi untuk tukeran Gitu mau Bawzi? Ya, biasanya sih mau, Mas Karena kan selera kita sama Bawzi pasti mau aja Oke, Bawzi Pernah pengalaman apa lagi loh Soal cewek sama Bawzan, ya? Iya, Mas Kita pernah juga Kita bacarin satu cewek yang sama Di satu waktu Karena ceweknya gak mau kita rebut Tapi akhirnya ketahuan, Mas Bukalah bikin kita Dibur parah Sampai motos Wauw Waduh, parah nih Iya, iya, iya Oke, gira-gira cewek Saudaranya bisa begitu, ya Coba, Arby, sadarin, nih Oke, Bawzi, Bawzan Sekarang saya hitung satu sampai tiga Semuanya kembali Seperti semula Tetap terdam emosi kalian Menjadi lebih tenang Satu, dua, dan Gimana nih, Bu? Bawzi anaknya, Bu? Ini kan ada cewek satu, nih Yang udah dijodohin, nih, Bu Gimana, Bu? Pokoknya Saya minta Siapa yang di Filipiona Gak usah pada ribut Mengalah Salah satunya Ya Ya Jangan berantem, ya Kalian berdua Jangan bikin ribut Awas, kalau ribut lagi Ya, oke Saya tanya Siapa yang mau pilih Antara Fawzi dan Fawzan Misal gue mau pilih Salah satu dari kalian Asal kalian tahu semua Kalaupun sampai gue sampai menikah sama salah satu dari kalian Gue gak pengen punya anak Apapan cewek kayak gitu Gak pengen punya anak Semua perempuan kalau menikah Pengen punya anak Udah-udah, gak usah Ibu gak merestui kalian berdua Ibu, itu urusan saya Itu hak pilih saya Perempuan itu udah kodratnya punya anak Kamu maunya Kenapa di***** pak Memangnya Oke, tenang, tenang, tenang Tapi semua orang pasti punya alasan, Bu Ya kan? Coba saya tanya Apa alasan kamu Child Free yang punya anak, Fiona? Ya karena dari kecil Dari dulu Saya gak pernah suka sama anak kecil Loh Nah, anak kecil lucu kan? Menurutku enggak Enggak, kenapa aku suka anak kecil? Aneh Ya saja Apalagi jadi anak kecil tuh Yang sering gue lihat Nangis Rewel Oke, oke Coba Cengeng Iya, iya, coba Mian, Mian Apa yang Mian lihat dari Fiona Coba, Fiona di depan Maju Sebentar Sepertinya dia mempunyai trauma yang sangat dalam Saya minta Samanta untuk sini Samanta? Samanta? Mana yang namanya Samanta? Oh, ini Ini adalah Samanta yang akan membantu saya melihat Coba, Fiona maju ke depan, Fi Saya melihat Di dalam bola mata Anda Mempunyai ketakutan yang sangat besar Saya melihat Ada suara Tangisan anak kecil Tatap Tatap Kalau kalau nggak salah, tatap dong Kenapa nggak berani? Oke, 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 oke Bi, coba Relaksasi, Bi Duduk, duduk Eh, Fiona boleh duduk sini Polimental lilin merah Apa? Lilin merah Red, merah, lilin candle Biona boleh pegang lilinnya Oke, bisa fokus Pegang sama dua tangan Boleh Oke Oke, sambil fokus ke lilin tersebut Oke, bayangkan dan rasakan Apapun yang kamu rasakan Ketika melihat lilin tersebut Tak kenapa Rasa hangat dari cahaya lilin tersebut Masuk ke sekitaran Mata kiri dan mata kanan kamu Menjadi lebih tenang Nyaman Dan relax Biarkan ketika saya hitung 1-3 Akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu Dan ceritakan lebih detail dari sebenarnya Satu Dua Dan Tidak Terus Hokus ke depan Fiona Lo gak mau punya anak kenapa? Saya gak punya anak Kenapa? Gak suka sama anak kecil Kenapa? Soalnya dengar mereka Nangis Rewah Gua stres Stres Yang pernah ada pengalaman apa? Gua pernah naik pesawat Yang harusnya gua tidur istirahat Malah ada anak bayi nangis terus di dalam pesawat Terus? Rasanya pengen lempar itu anak keluar dari pesawat Anak kecil kan gak ngerti apa-apa ya kan? Terus? Lo gak bener-bener gak ada pikiran mau punya anak gitu? Ya kalau misalkan gua berubah pikiran Pengen punya anak kan bisa pakai adopsi Untuk apa? Saya harus hamil Badan saya jelek Saya gak mau nambah populasi di dunia ini Tapi dunia udah padat maksud ya Masih banyak juga kok bayi-bayi yang terlantar Wah ini pemikirannya aneh ya Iya aneh Oke oke Iya iya bener sih emang dunia ini udah padat Cuman Ada ya orang berpikir begini ya Bi coba sadar ini Bi Atau di ini Bi Coba Atau relaksasi lebih dalam lagi Bi Coba hatinya Bi Oke Oke sambil lihat lilinnya Gak mungkin cuman Gak suka mana kecil doang pasti Oke Sekarang bayangkan diri kamu ada di sebuah lorong Oke bayangkan lorong tersebut gelap sekali Dan kamu hanya memegang sebuah lilin Oke Ketika saya hitung 1-3 Bayangkan kamu berjalan dalam lorong tersebut Nanti depan lorong kamu Oke Ada sebuah pintu Dan di pintu tersebut adalah pintu Dimana kamu merasakan masa lalu kamu di masa lalu Yang lebih detail dan lebih jernih dari sebelumnya Bayangkan dan rasakan pada hitungan ketiga Bayangkan kamu melangkah secara perlahan Satu Oke secara perlahan kamu melangkah melewati lorong yang gelap tersebut Dengan dibukali sebatang lilin yang bercahaya yang sangat terang sekali Dua Siap-siap untuk membuka pintu dari lorong tersebut Dan tiga Kamu sudah masuk dalam kondisi yang sangat nyaman dan lebih dalam dari sebelumnya Saya mau tanya sekali lagi Alasan sebenarnya kamu punya anak apa? Jujur Aku gak mau pengen punya anak Karena aku takut Gak bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anakku nanti Saya trauma mas Trauma kenapa? Aku trauma Dulu Gue liat Orang tua saya ribut sampai mau tusuk-tusukan Saat saya masih kecil Makanya saya selalu dititipin kesaraan sini sama saudara-saudara Terus kejadian itu? Masih berbekas? Makanya itu saya trauma Kejadian itu makanya saya jadi mikir Apa bisa jadi saya jadi orang tua yang baik Lebih baik daripada orang tua saya yang dulu Atau Sama aja Oh ini gimana Vi? Kalau kayak gini kita mesti healing nih Vi Iya sebenarnya Kalau misalnya dia ngerasain masalah lalu dia bermasalah dengan sosok kecilnya Kita sebenarnya bisa mengasosiasikan diri dia menjadi sosok kecil nantinya Oh bisa dibalik ke masalahnya dia? Iya biar dia tuh Mengambil sisi baiknya dari masa lalu Gimana caranya? Boleh minat ada boneka gak? Boneka 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 dolls Oke Ini metode apa nih Vi? Ini metodenya terapi kursi kosong Mas Lian Kursi kosong? Tadinya sebenarnya kursinya kosong Cuma kita mengasosiasikan Empty chair Empty chair Mengasosiasikan dia menjadi sosok kecil di masa lalunya Mas Lian Oke 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 sekarang di sebelah kiri kamu Oke ada sebuah boneka Oke Lihat lu bonekanya Oke tetap lagi lurus Oke Nanti padidun ketiga Bayangkan dan rasakan Bahwa di sebelah kiri kamu Adalah boneka Dan boneka itu adalah masa kecil kamu di masa lalu Tiga Bayangkan bahwa Kamu berada di sebuah lorong dan berjalan lagi Dan di depan lorong tersebut ada sebuah pintu Dimana pintu tersebut adalah Pintu dimana kenangan kamu di masa lalu Ataupun peristiwa masa lalu yang membuat kamu Merasakan trauma Ataupun mempunyai intensitas emosi yang berlebih dan sangat besar Satu Berjalan secara perlahan Dua Secara perlahan kamu akan membuka pintu tersebut Dan pekerjaan ketiga Kamu akan masuk ke dalam kondisi ataupun peristiwa dimana kamu menjadi sosok anak kecil tersebut Dan sosok anak kecil tersebut ada di sebelah kiri kamu Dan tiga Oke Sekarang apapun yang kamu rasakan Disini adalah sosok diri kamu di masa kecil dan di masa lalu kamu Dan apa yang ingin kamu sampaikan sebenarnya Ya iya Kamu Masa kecil itu susah Berat Kenapa aku harus dapet perlakuan seperti itu Kenapa aku harus dapet perlakuan itu dari orang aku Jadi dewasa itu capek banget tau Ini berat Kenapa harus dapet perlakuan seperti itu dari orang tua kamu Tapi Makin besar kamu Pasti akan ngerti kalau masalah hidup itu makin berat Semoga Saat kamu besar Kamu bisa berdamai ya Dan jadi versi terbaik dari aku Aku capek Aku lelah Ya Pengen kembali ke masakan siapa Oke bi Udah bi Udah ngomong semuanya Oke Fiona Saya bantu untuk Jadi kamu lebih tenang lagi Lebih nyaman Saya bantu hitung satu sampai lima Apapun yang kamu rasakan di masa lalu kamu Bingkai ulang permasalahan tersebut di masa lalu kamu Dan biarkan menjadi lebih tenang Nyaman Apapun yang kamu rasakan Sisi negatif Ataupun Kondisi buruk Apapun yang kamu rasakan di masa lalu Biar itu semuanya menjadi hal yang baik Sebagai pelajaran diri kamu di masa depan nanti Di masa sekarang Dan biarkan masa depan kamu menjadi lebih tenang Nyaman dan lebih bersemangat tersebutnya Oke satu Lebih tenang Dua lebih semangat Tiga Empat Dan lima Oke lebih sadar sebelumnya Saya penasaran nama cewek nomor sepuluh nih Kenapa kamu nangis tiba-tiba Eh coba Kenapa kamu nangis Dia tepat Kenapa nangis Kenapa Apa kamu juga punya Mengalami hal yang sama Tuh kecil Coba minta Mac Enggak aku kayak Melihat Flashback ke masa kecil aku Misalnya aku Enggak tau Bokap Dimana Tapi Menurut kamu Pengalaman masa kecil kamu tuh Berpengaruh gak Jadi saat kamu dewasa Ada pengaruhnya Gak percaya Sama laki-laki Gak percaya sama laki-laki Iya kayak Karena aku juga punya Bukat tiri Bukat tiri Yang selalu Misalnya Ada beberapa hal yang Yang terjadi Gitu Enggak pasti kuat Semangat ya Oke Nanti kita 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 akan Terapi ya Oke 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 Inilah garis tangan ya Menguak semuanya Tanpa kita Sadari Oke Nah Kita gak boleh Gajah seorang Don't judge a book by the cover from the cover Iya Kita gak tau Masa lalu setiap orang tuh Pasti berbeda-beda Gitu kan Kita gak tau seberat apa Perhidupan yang pernah dia jalani Ya kan Oke sekarang Fiona Bangun Fiona Oke Oke Fauzi Fauzan Iya mas Oke gimana nih Setelah mendengar pengakuan Fiona Kamu Masih mau apa enggak? Fauzi mau? Saya sih Enggak ya mas ya Enggak mau? Saya menikah mau punya anak Ya itu betul Itu baru anak ibu Kauzan Kalau saya mau Mau? Saya bakal nemenin dia Sampai dia bener-bener siap Enggak Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Pokoknya ibu Enggak setuju Enggak merestui Kan bisa Dapat cucu Dari istrinya Fauzi Iya Enggak Pokoknya enggak Kamu kalau Sampai nikah Itu anak durhaka Ibu gak merestui Ibu jangan Terjodoh aku dong Bu Iya tapi Harus punya anak Lalu punya keturunan Tapi bukan Bener juga Masalah itu kan Bukan suka sama Suka doang Tapi harus ada Setu orang tua Juga ya kan Susah kalau ada Setu orang tua Bener Terus gimana dong Iya mas Enggak bisa Enak aja Enggak boleh Enggak boleh Pokoknya ibu Enggak beres Kamu ngapain Kesini Siapa Aku adiknya Aku adiknya Aku adiknya Nama siapa Namanya Aku mau Ngapain Kamu ke sini Kamu ke sini Udah kamu pulang Udah kamu pulang aja Mama nungguin Kalau misalkan Kalau misalkan Mama nungguin Yaudah Mama ke sini aja Ngapain loh Mama gak bakalan Bisa ke sini Kenapa Kenapa Yaudah Kalau ada kepentingan Ke sini aja Udahlah Mama itu udah gak ada Udah gak usah fitnah ya Dari tadi Gua dipenanggu lo Lihat kak Mama tuh meninggal Kecelakaan Ya Allah ya ampun Ini Ini boleh di ini nih Ya 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 Yana Tolong Yana Kak Kita pulang Ngapain sih kamu itu Rusak kacaran Kak Kak Kenapa meninggalkan Kamu mikirin ini Mama Bukannya kamu suka Ngikirin diri kamu sendiri ya Coba Kamu lihat Kamu lihat Tuh kalau lihat gambarnya Lihat kak Mama udah gak ada kak Mama duingin kita Di sana kak Ini kapan kejadian ya Tadi pagi mas Mama nyariin kak Fiona Di rumah sakit Tapi kak Fiona gak dateng-dateng Mas Jadi Ibu udah dimakamin Udah gak ada disiapkan Ayo kak kita pulang Kau lanjutkan Mana nih Mas dia harus pulang sekarang Mas Yana 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 Kita gak ada yang pernah tahu Garis tangan orang ya Loh Zan Loh Zan Loh Zee Sorry ya Masa lalu Orang ternyata Bisa mempengaruhi Kehidupan selanjutnya Saat dia dewasa Dan itu yang menjadi proses dalam pembentukan pribadi seseorang Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa berdamai dengan masa lalu Terima kasih banyak, itulah Uya Kuya berdamai Saya Uya Kuya, saya Ervi, saya Mian, sampai ketemu lagi di Garis Tangga Terima kasih